Pak, kami dari guru SMPN 15 seperti inilah kami ditekan. Diteror kami secara mental. Dibuat surat panggilan satu, panggilan dua. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan tangisan para guru SMPN 15 Kota Medan. Para guru ini mengaku mengalami intimidasi atas perbuatan kepala sekolah yang dinilai melanggar hukum. Seorang guru bernama Koni Jenny Francis menuturkan Kepala Sekolah SMPN 15 Medan Tiur Mauda Situmeang melakukan penahanan gaji karena sentimen pribadi. Koni juga menuturkan Tiur Maida kerap melakukan perbuatan perpeloncoan terhadap guru di depan murid dan orang tua murid. Bahkan mempermalukan para guru hingga dugaan pungli. Yang saya tahu dia karena sentimen pribadi. Ibu itu tidak suka dibongkar keburukannya. Kami sudah pernah menanyakan masalah uang sampul itu dirapat. Dan menurut ibu itu, itu enggak pantas gitu. Sudah sekolah kami ini dilabeling. Itu sudah labeling. Sudah perundungan terhadap guru, terhadap siswa. Kami dibilang guru pemberontak. Siswa buangan, guru buangan. Wakil Kepala Sekolah SMPN 15 Medan Suartini menyebut, memang ada keterlambatan gaji. Seluruh guru di SMPN 15 Medan tertahan gajinya karena Tiur Maida tak mau menandatangani persetujuan gaji. Sanya kok kami kayak macam gini. Saya tanya bendara, bendara bilang, belum mau ibu nandatangani. Katanya, ibu kayak mana? Inilah saya mau ke dinas, katanya. Ya kami hanya menunggu, cukup sabar bu. Saya cukup mau meneramkan, bu. Terus terang. Namun Kepala Sekolah SMPN 15 Medan Tiur Maida Sitome yang membantah segala tuduhan itu. Saya tidak ada menahan. Saya kan tanggal 1, tanggal 2 kan saya izin apa? Izin tidak masuk kerja. Ada surat saya layangkan kepada Pak Gabit ya. Saya tidak masuk kerja karena ada urusan keluarga. Nah di tanggal 3 kan hari Minggu, Pak. Tanggal 4 saya masuk. Tanggal 5 baru benda haram memberikan ampranasi itu. Seperti itu. Para guru pun berharap tidak ada lagi intimidasi ataupun dugaan pulih terjadi di sekolah itu. Tim Liputan, Metro TV. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan akhirnya turun tangan pemisah untuk mempertemukan guru SMPN Negeri 15 dengan kepala sekolahnya yang diduga menjadi pelaku intimidasi terhadap para guru. Dan untuk informasi terkini kita langsung bergabung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksanana Putra Sirgar. Selamat pagi Pak Putra. Selamat pagi Mas Alka. Terima kasih lah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kedua pihak telah dipertemukan ya Pak Aya. Apa saja hasil pertemuan tersebut dan dari klarifikasi di pertemuan tersebut apa yang sebenarnya menjadi duduk perkara kejadian ini sebenarnya? Ya, dapat kami jelaskan ya bahwa pertama kami ingin mengklarifikasi duduk persoalannya yang kami temukan pada saat mempertemukan antara guru-guru SMPN Negeri 15 dengan kepala sekolah ya. Nah, di pertemuan itu ternyata ada situasi bahwa kemudian kepala sekolah sebenarnya ingin memberikan sebuah hukuman ya, walaupun bentuknya tidak dibenarkan ya, apa namanya, memperlambat pemberian gaji. Nah, kalau kita lihat kepala sekolah melakukan ini karena ada informasi tujuh orang guru kemudian melakukan tindakan yang tidak masuk pada jam belajar, kemudian keluar, kemudian keluar, mengajar, keluar tanpa izin pada saat jam belajar. Dan kalau kita lihat video itu ada, video yang viral itu ada disebutkan bahwa guru yang bersangkutan itu dipanggil 4 kali, tapi kemudian menyampaikan tidak berdasar pemanggilan itu dan sebagainya. Nah, namun memang langkah-langkah yang kita lakukan setelah menerima informasi di tanggal 5 ya, di tanggal 5 ini kejadiannya sebenarnya di awal bulan September, tanggal 5. Nah, walaupun sebenarnya kalau ASN di pemerintah Kota Medan itu sebenarnya tanggal 1 itu sudah wajib menerima gaji ya, dalam bentuk non-tunai, di transfer langsung kepada masing-masing person atau ASN ke dalam rekeningnya. Nah, di tanggal 5 kita menerima informasi bahwa ada situasi guru-guru itu kemudian tidak, belum, tidak atau belum gajian. Kemudian tanggal 6 kita perintahkan jajaran Kepala Bidang Kementerian SMP dan jajaran untuk melihat situasi di sekolah tersebut. Dan memang ada situasi guru-guru belum menerima gaji. Dan tanggal 7 itu amperah untuk gaji kemudian ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah dan di tanggal 8 suri itu seluruh guru sudah menerima gaji. Walaupun sebenarnya video yang viral itu kemudian sebenarnya dibuat di tanggal 8 September siang. Nah, ini yang kita temukan situasinya. Dan untuk Kepala Sekolah kita sudah memberikan sanksi dalam bentuk teguran apapun ceritanya memang tidak dibenarkan ya untuk menahan atau memperlambat gaji bagi guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Demikian masyarakat. Setelah diberikan sanksi berupa teguran semacam itu, bagaimana respon dari Kepala Sekolah? Apakah dia merasa yang dilakukan dengan menahan gaji para guru ini memang tidak benar atau seperti apa? Nah, responnya tentunya Ibu Kepala Sekolah pada saat itu menyadari dan kemudian menyesali bahwa situasi yang muncul akibat tindakan itu ternyata berimbas kepada seluruh guru ya. Bukan hanya kepada guru yang kemudian melakukan tindakan indisipliner menurut Kepala Sekolah. Nah, tentunya kita sudah menghimbau... Bapak Putra, bentuk indisipliner dari para guru ini apa Pak? Ya, seperti yang disampaikan Kepala Sekolah bahwa ada situasi guru tersebut tidak masuk mengajar. Kemudian guru tersebut ada yang kemudian pada saat jam belajar, jam mengajar itu, jam belajar mengajar itu keluar tanpa izin. Nah, hal-hal ini yang kemudian disampaikan oleh pihak Kepala Sekolah terhadap tujuh orang ya, informasinya tujuh orang guru yang kemudian dipanggil dan kemudian akan diberikan sanksi ya untuk... Baik. Kedepannya Pak Putra, apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan Kota Medan agar hal serupa tidak terjadi kembali? Nah, kita memang di beberapa waktu yang lalu sudah melakukan rapat dan pembinaan ya kepada seluruh Kepala Sekolah. Dan tentunya hal ini akan kami sosialisasikan juga kepada seluruh Kepala Sekolah ya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berakibat atau berimbas kepada banyak guru ya. Baik. Terutama nih guru-guru PHL itu. Baik. Terima kasih Pak Putra telah bergabung bersama kami. Semoga kedepannya tidak ada lagi polemik di dunia pendidikan seperti ini di Wata Medan dan seluruh Indonesia khususnya. Terima kasih Pak Laksamana Putra Sirgar telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.